Intro Penyuluhan atau pembinaan hukum semacam ini Rencananya juga akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri Tidak hanya di kalangan pelajar Namun juga di desa, kecamatan, maupun satuan kerja perangkat daerah Yang ada di Kabupaten Kediri Perlu juga saya sampaikan bahwa pada tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan penyuluhan hukum Yang terdiri dari 8 MTS 5 Madarasah Aliyah Negeri 10 SMP dan 10 SMA yang ada di Kabupaten Kediri Kita juga melaksanakan penyuluhan hukum di desa Yang tahun ini kita rencanakan di 5 desa Yang satu desa itu melekat dengan program tentara manunggal masuk desa Terus yang berikutnya kita juga akan melakukan penyuluhan hukum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu Camat Dalam satu terkait dengan Satgat Satberpumli Yang itu merupakan mungkin berdekatan dengan pelayanan kepada masyarakat Dan yang kedua yaitu terkait dengan pengadaan tanah untuk pemerintah dan masyarakat Selain materi tentang kelalu lintasan dan pendidikan karakter Juga ada pemberian materi tentang bahaya narkoba Yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri Juga pernah dibuat sosialisasi tentang bahaya narkoba Betul? Betul 4-2-4-2 Nah, berarti ada juga berarti bukan? Bahaya narkoba Nah, berarti ada juga tidak asing yang namanya dengan katakan narkoba Jadi, narkoba Oh narkoba, oh narkoba itu bahaya Narkoba itu harus dihindari Narkoba itu seorang racun yang mematikan Ya, tahu? Iya Tapi, kenapa? BNN, Kepada Republik Sia Sering sekali menyampaikan sosialisasi tentang bahaya narkoba Kepada seluruh, sosialisasi tentang bahaya narkoba Itu karena apa? Karena, walaupun mungkin sepintas Ada itu sudah nanti bahaya narkoba di sebahaya Tapi, sebenarnya ada itu belum begitu mahal secara detail Sajarnya narkoba itu apa? Tangan apa narkoba? Ya Terima kasih Terima kasih. Bisa diketahui kalau sudah dikladurakan. Begitu mengkonsumsi teman, begitu mengkonsumsi teman, begitu mengkonsumsi teman, atau prosyaksinya itu tidak sesuai dengan biasanya. Nah, kecara-cara ini mengatakan apa? Pembinaan hukum terhadap seswa-seswi, khususnya di lingkungan madrasah se-Keputin Kediri, yang diadakan oleh pemerintah daerah dan Kediri, bidang hukum, kami atas nama kemaragama Keputin Kediri, itu sangat mendukung sekali, karena hal ini sangat perlu dan sangat penting bagaimana anak-anak atau seswa-seswi khususnya itu menyadari kepada hukum yang berlaku di negara kita ini, di negara Indonesia, umumnya dan khususnya di wilayah Keputin Kediri. Karena dengan kesadaran hukum terhadap para seswa, sehingga terciptalah, yaitu seswa-seswi yang kondusif. Ada juga materi tentang Saber Pungli yang disampaikan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Kediri. Sekarang terkait dengan tugas Saber Pungli, itu juga tanggal berbeda pada tanggal 6-1-2017. Yang ini? Itu simpulasi atau simpulasi masalah Saber Pungli, yaitu pojak kita. Secara dari sekretaria, pojak kita, pojak kita akan menjadi sisi, maupun pojak penyebar. Keputin Kediri, pahlawan pemerintah di Keputin Kediri, pemerintah darah yang berbeda dari Keputin Kediri. Jadi, di Keputin Kediri, pemerintah Sebenarnya, pemerintah Pungli, pemerintah di Keputin Kediri. Kalau memang dari kongli itu dari kejahatan, artinya ada lain antara si pihak pemberi maupun penerima. Sehingga kalau penyelidikan bahasa akan biar sebanyak mungkin dia dapatkan uang kalau memang kongli dia biar antara pihak pemberi maupun penerima, dia tidak tahu. Memberikan pemahaman tentang hukum memang perlu dilakukan sedini mungkin dalam rangka mengikis paham radikalisme dan sikap intoleran khususnya di kalangan pelajar. Sehingga melalui kegiatan penyeluhan hukum ini diharapkan tidak hanya sebagai referensi pengetahuan namun juga dapat diaplikasikan. Harapan ke depannya kami bisa menjadi lebih tertib dan lebih menaati terhadap apa yang telah disampaikan para narasumber tadi. Dan kami lebih mengerti lagi apa arti hukum dan bisa menerapkannya di lingkungan, di masyarakat dan juga di negara. Kita sangat berharap ada dukungan dari masyarakat, kabupaten kediri terkait dengan penyeluhan hukum ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang kita harapkan masyarakat kabupaten kediri mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Sehingga dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari mereka semua berpatoan atau berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang ada. MTS Negeri 1 kediri? Yes! Prestasi? Oke! Narkoba? No! Ya pemirsa seperti itulah berlangsungnya kegiatan pembinaan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan kalangan tingkat pelajar MTS Negeri di Kabupaten Kediri tahun 2018 yang digelar di Madrasa Sanawiah Negeri 1 Kediri. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan pemahaman pelajar akan pentingnya hukum sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum. Akhirnya saya Mita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV.